Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya. Pada video kali ini saya membagikan bagaimana cara mengatasi galeri hp android tidak bisa dibuka. Baik jika galeri hp kalian mengalami error tidak bisa dibuka atau keluar terus, disini saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasinya. Langsung saja, oke untuk galeri hp kita, kita klik dan tekan lama seperti ini. Kemudian akan muncul dua pilihan, ada pilihan hapus, lalu ada pilihan info aplikasi. Nah disini kita pilih info aplikasi ya, klik info aplikasi. Kemudian langkah pertama, disini kita klik paksa berhenti terlebih dahulu di bagian pojok kanan bawah. Oke paksa berhenti ini tidak menghapus galeri kita, hanya non aktifkan sementara. Sebelum kita lakukan tindakan selanjutnya, klik aja oke. Setelah kita paksa berhenti, disini kita klik bagian penyimpanan dan cacai. Oke teman-teman, disini ada banyak sekali data pengguna dan cacai. Nah yang perlu kita lakukan adalah disini kita menghapus cacai ya. Atau cacai ini adalah file sampah teman-teman. Jadi file sampah atau cacai ini, jika sudah menumpuk terlalu banyak atau tidak pernah dibersihkan sama sekali, biasanya juga mempengaruhi aplikasi ya, bisa menyebabkan aplikasi error, seperti tidak bisa dibuka, tidak bisa digunakan, dan lain-lain lain. Nah disini kita sesekali perlu untuk membersihkan cacai atau file sampah. Dan untuk membersihkannya sendiri, disini kita klik aja bagian paling pojok kanan bawah, itu ada hapus cacai, kita klik hapus. Kemudian disini cacai sudah 0B, artinya untuk file sampah atau cacai galeri HP kita sudah dibersihkan. Kemudian kita bisa kembali ke beranda, lalu kita buka galeri HP kita. Nah seperti ini sudah bisa dibuka ya untuk galerinya. Kemudian jika cara ini belum berhasil, kalian bisa lakukan langkah terakhir, yaitu dengan cara merefresh jaringan HP kita. Dengan cara merestart ponsel ya, dan untuk merestartnya sendiri kita tekan aja, tekan tombol power on off, lalu pilih mulai ulang, dan jika di klik mulai ulang maka HP kita akan mati dan secara otomatis akan menyala. Jadi kita tunggu saja sampai HPnya nyala, kalau sudah nyala silakan buka lagi galeri HP kalian. Baik ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika berhasil jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya, agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.